94 tahun NU, politik, guyon, dan sarung. Komentar warganet silahkan mention at Kompas TV, hashtagnya adalah NU di Rosi. Bukan NU di Reza, bukan. Itu KW-nya. Yang benar adalah hashtagnya adalah NU di Rosi. Live streaming bisa ada seksian di kompas.tv slash live. Dan kita tepuk tangan sekali lagi untuk Putri Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia. Sekaligus cicit atau buyut dari pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asyari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, agamanya apa? Perkenalkan, saya kafir tulen. Adek mayoritas ya? Saya mayoritas. Enak banget ya mayoritas? Mayoritas. Tapi kalau mayoritas, yang benar dong jilbabnya. Masa begitu? Ini bukan jilbab, ini kerudung. Yang benar dong. Ini ibu-ibu nyai, ibu-ibu nyai NU, pakenya begini. Ibu Soliha, Ait Hashim, Ibu Ait Hashim, Ibu Hashim Asyari, ibu nyainya. Semua pakenya begini, kerudungnya. Itu cara pakenya ya? Begitu, begitu yang justru ya para pendiri, ibu-ibu para pendiri bangsa ya. Tapi tumben, ibu hari ini religius sekali, bu. Penampilannya sarih sekali, bu. Kenapa, bu? Tobat baru dibully, bu. Iya. Enggak, enggak. Kanan pasain. Tadi belum dijawab, bu. Silahkan, bu. Tanya lagi, bu. Iya, pasain. Udah lupa, tanya lagi, bu. Itu kerudung ukurannya berapa, man. Kerudung ukurannya berapa? ML atau apa, XR atau XR. Saya dulu pernah pake kayak gitu loh. Tapi saya taruh di bawah. Di bawah? Iya. Sarung lagi, mereknya BAS loh. Jago ya, jago emang. Abang, yuk. Pertanyaannya tadi, dulang lagi Pak Kiai. Iya. Pak Kiai. Bagus banget pertanyaannya. Bagus, bagus banget. Apa hukumnya muslimah dibully karena enggak pake jilbab Pak Kiai? Ngapunten Kiai, pertanyaannya saya kira cukup saya saja yang menjawab. Silahkan, silahkan, silahkan. Bagus. Keput tangan dulu untuk saya. Jawaban saya singkat. Rasain tuh bulian. Kita tahlilin aja yang dibully Pak Kiai. Pak, yang dibully. Pak, kok yang dibully. Yang mau bully. Yang dibully. Yang dipully. Iya. Kan dia. Iya, kita tahlilin agar khusunul Fatimah. Pak Kiai aja deh kalau gitu. Gini, dalam rangka mengajak umat agar betul-betul menjadi Islam yang baik, itu ada etikanya, ada metodenya, ada strateginya. Zaman Nabi Muhammad sampai para ulama dan wali Songo dalam mendakwahkan, menyampaikan agama Islam berangkat dari akhlakul karima. Tutur kata yang baik, pergaulan yang baik, menyikapi perbedaan dengan santun. Itu yang dijalankan oleh para wali Songo, ulama-ulama kita. Tidak ada buli-bulian, apalagi cacimaki, apalagi menfitnah, jauh dari itu semua. Karena apa? Karena misalkan saya mengajak orang masuk Islam atau mengikuti Islam dengan baik, dengan cara yang kasar, malah nanti orang menjadi lari dari Islam itu sendiri. Dan menjadi alergi atau ngeri menjadi Islam itu sendiri. Jadi kalau menyampaikannya itu dengan baik, orang akan simpan. Dalam kaedah, bukan kaedah, dalam filosofi syarat Islam, menyampaikan syarat Islam itu ada satu, bitadrij, step by step, gradual. Dua, taklilut taklif, memperkecil, meminimalisir beban. Tiga, adamul jarah, tidak menyakiti. Keempat, almasuliyah, bertanggung jawab. Artinya ketika kita menjalankan syarat Islam itu, hendaknya lahir dari kita sendiri. Bukan dipaksa, bukan didorong. Atau sadar berkerudung malam ini, malam ini, sadar berkerudung Mbak Inaya dari diri sendiri. Bukan dipaksa oleh Mbak Rosin, enggak kan? Dipaksa sama anak kostum. Atau hanya karena takut tekanan lingkungan. Bukan begitu. Maksud saya, kesadaran sendiri, bukan karena takut tekanan lingkungan. Itu yang harus kita sampaikan. Jadi enggak apa-apa. Sabar. Sabar, sabar aja. Jelas dong, yang namanya mencacimah itu dilarang oleh Al-Quran, jelas. Tidak boleh saling mencacimahki, meremehkan, mencelak. Memanggil dengan panggilan yang tidak menyenangkan. Cuma enggak boleh. Eh, si cebol sini. Enggak boleh itu. Itu Al-Quran itu. Tidak boleh suudan. Negative thinking. Ijdanibu kathirum nazan. Tidak boleh mengintip-ngintip salah orang lain. Tidak boleh menggunjing. Tidak boleh saling menggunjing kejalanan orang lain, kejalanan orang lain. Al-Quran ada. Jadi daripada pakai bulian, mending pakai becandaan ya Pak Yayai. Ini kan dibecandain aja ya. Menang pakai becandaan. Tapi memang kalau naik, kan selalu dikaitkan dengan darah biru. NU. Padahal kemudian naik juga selalu dapat tekanan. Tapi gimana sih sebenarnya perempuan masih muda. Tapi juga seorang nahdiin. Kalau perempuan nahdiin juga kan? Nahdiah. Nah, itulah kalau di NU itu peran perempuan itu setara dengan laki-laki. Udah banyak santriwati, udah banyak bunyai-bunyai yang kiprahnya luar biasa. Kalau di NU, itu jelas. Kok giliran kayak gini gak ditepokin ya, aku bingung. NU itu perlu kekinian gak sih menurut Naik? Loh, malah dengan moderasinya itu, NU itu selalu fluid, selalu cair. Maka dia selalu mengikuti bentuk yang sekarang. Gak melulu harus kaku. Wah udah zaman dulu, diomongin masih diomongin di zaman sekarang. Yang jelas-jelas konteksnya sudah berbeda, jelas-jelas kondisinya berbeda, situasinya berbeda. Kan banyak tuh orang-orang zaman dulu, eh gak boleh pakai ini, gak boleh begini-begini. Ini medsos buatan kafir, gak boleh dipakai. Ini buatan ini gak boleh dipakai. Lah ya zaman dulu gak ada medsos. Mungkin kalau ada juga mungkin Nabi Muhammad dulu punya Twitter ya Pak Yai. Di sini juga ada Safiq Ali. Safiq Ali ini tokoh muda NU, media dan literasi digital. Yang juga mengelola website islam.co dan NU online. Hai Safiq. Tapi sudah gak muda lagi ya? Sudah muda lagi? Sudah muda lagi, udah. Masih muda lah, masih mencari pasangan. Mas Safiq, Mas Safiq, kalau di itu kan Anda ingin memudahkan apa? Garis NU atau apa sih sebenarnya? Buat apa NU juga harus ada dalam digital? Ya karena dalam saya kira 15 tahun terakhir ini kan warga Indonesia, itu kan makin banyak yang aktif di dunia digital. Mereka membaca informasi, bahkan belajar keagamaan dari dunia digital. Saya kira kemudian NU juga harus cukup aktif di dunia digital itu jadi penting. Bahkan saya sering mengatakan teman-teman, kalau para pendahulu kita, para kiai-kiai itu, menghidupkan NU agar Indonesia ini damai dengan cara mendirikan ribuan madrasah dan pesantren, maka yang muda-muda ini kalau gak bisa bikin madrasah dan pesantren, paling tidak bisa bikin pesantren online. Nah karena itu penting. Karena sekarang ada 130 juta lebih orang Indonesia yang online dan mayoritas pasti muslim, karena 87% di Indonesia itu muslim. Jadi penting sekali untuk NU juga mewartakan pandangan-pandangan keagamaannya, pandangan-pandangan tentang kebangsaannya di dunia online agar generasi, pertama mungkin generasi NU sendiri, misalkan NU online yang tentu yang pengen dijangkau pertama-tama adalah warga Nahdian sendiri. Tetapi juga dengan online kita juga bisa menjangkau warga-warga lain sehingga lebih mengenal NU dan saya kira lebih bisa melihat bagaimana perannya itu dalam konteks kebangsaan. Dan itu juga Anda ingin supaya mereka bisa lebih menyelami Islam moderat? Ya NU punya prinsip, tadi saya kira Kiai Syed sudah banyak menjelaskan, dan NU punya prinsip tawasut, tawazun, tasamuh, yang ini mungkin belum banyak diketahui orang padahal itu keputusan resmi NU dan dengan dunia digital kita bisa mewartakan itu. Saya kira dibanding sebelum era digital, saya kira sekarang orang jauh lebih banyak yang mengenal NU. Tapi Mas Afi kalau saya ya selain dengan ajaran-ajaran yang sangat moderat, yang saya juga nikmati karena di dunia sosial media itu Pak Kiai kan banyak sekali juga ujaran kebencian atau sering sekali ungkapan kemarahan. Tetapi juga banyak di digital itu komunikasi antara NU garis lucu, Katolik garis lucu, Muhammadiyah garis lucu, dan itu kocak banget. Misalnya contohnya begini nih, dari Katolik garis lucu, di kerajaan Twitter garis lucu, NU garis lucu adalah akun dengan follower terbanyak 453 ribu. Meskipun Katolik garis lucu menduduki peringkat 2 dengan follower 87 ribu, tetapi following kami terbanyak, kami akan terus baptis masal dengan memfollow kalian. Dijawab sama NU garis lucu, santai dari 453 ribu follower kami, 80 ribunya adalah umat Katolik. Jadi ada saling ledek-ledekan, itu lucu banget, ada kalau Inayah suka ngikutin itu juga gak? Iya, iya. Dan itu kan memang pelopornya, bisa dibilang pelopornya NU garis lucu dulu, yang terus kemudian sekarang semuanya ada garis lucunya. Jadi perlu dibuat, loh sih garis lucu juga nanti perlu dibuat. Pantesan bajunya Mbak Inayah juga bergaris-garis ini, tapi entah garisnya kemana Mbak Inayah. Lagi-lagi biar lebih lucu. Kami kembali sepas lagi.